Ini ada kantong kanan ya, ada kantong kanan kantong kiri Saya buka isinya adalah yang kantong kanan dulu, ini Lihat ini Saya coba kantong kiri, kantong kiri saya, saya coba ambil apa di dalamnya Isinya adalah ini Perhatikan dua bentuknya ini Bentuknya sama, ini di matematik namanya persegi panjang Mungkin yang membedakan mereka adalah, mungkin ukurannya juga, ini jauh-jauh banget, 11-12 ini Ya, 11-12 ini Mungkin yang membedakannya adalah Ketika ini terletak di pinggir jalan Dalam kondisi begini ya Terbuka, terbuka lebar Tidak ada kusut-kusutnya Terletak di pinggir jalan Dan kamu sedang berjalan Maka Secara manusia Ketika yang dua ini terletak di pinggir jalan Ini kertas kosong Kertas kosong, tidak ada apa-apa Kamu memilih yang mana Yang kertas kah atau yang duit Ya, itu manusiawe ya Kalau kau bilang kertas, kau mengafik orangnya Karena saya juga akan memilih duit Perhatikan yang 50 ribu Ini terletaknya begini Tidak ada perubahan Yang 50 ini diremas Diremas Diremas, 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 diremas Sampai sekecil mungkin Sampai sekecil mungkin Kemudian ini dicampakkan di jalan Kalau lewat Kalau lewat gak lagi jalan Tapi naik sepeda motor Ketika kau melihat kertas ini Walaupun ini terbuka lebar Tidak akan menarik perhatianmu Ya, tidak akan menarik perhatianmu Kau akan cuek aja Tetapi kalau kau lihat ini Sekilas Kemudian kau perhatikan Kau lihat sekilas Tapi kau gak bisa pastikan Itu duit atau kertas Kemudian kau perhatikan Yakin kau akan berhentikan sepeda motormu Turun dari keretamu Kau ambil ini Masalah jom atau tidak Kau gak masalah Yang jelas dalam mindsetmu adalah Itu adalah duit Artinya Ini mau diremas Mau diinjak-injak Mau saya injak-injak Mau diremas Mau dibuang Ini tetap berharga Oke Tetap berharga Harganya 50 ribu Dan itu gak bisa hilang Tetap 50 ribu Mau diinjak Diremas Dibuang Tetap berharga Kecuali kalau dibakar Nilainya akan hilang Ini Tidak ada nilainya apapun Begini aja gak laku Apalagi diremas Apalagi dibuang Apalagi diinjak Orang Gak laku Dia Ya kan Tapi ini Ini Sangat berharga Sangat berharga Artinya Kenapa kau berharga Karena kau punya nilai Semakin tinggi nilai yang kau miliki dalam dirimu Semakin berhargalah kau Di dunia ini Namanya Maka yang membuat kau berharga Yang membuat kau berharga Itu namanya personal branding Kau branding dirimu Kau maikan nilai dirimu Kalau kau sendiri tidak menghargai dirimu sendiri Maka apalagi orang lain Maka kau akan disamakan Dengan kertas putih Yang tidak punya nilai Ibaru kau peho Dan ngareng mengaluliho Tapi kalau anda punya nilai Dimanapun kau berada Orang akan memperhitungkan kau Dengarkan kata-kata saya Ada sebuah kisah di ruang BP Yang hari ini Upacaranya adalah Kelas 10-6 Ya Jadi karena saya walinya Ada sebuah kisah di ruang BP Ada seorang anak yang malah sekolah Ya Malah sekolah Jadi dia berangkat dari rumah Tapi dia nongkrong di simpang Untuk apa? Main game Merobok dan sebagainya Dengan game-gamenya Ketahuanlah ke sekolah Dia tidak sekolah Saya telpon ke rumah orang tuanya Dia gak Gak di rumah Dia udah ke sekolah gitu ya Bu Dia udah berangkat sekolah Terakhir Karena sering melakukan hal yang sama Dia panggilan Ini kejadiannya masih dengan Guru BP yang lama Datanglah ibunya Sampai di ruang BP Kita kasih tau masalahnya Masalahnya adalah Ini, ini, ini Kita bicara baik-baik Dan hal pertama yang dilakukan adalah Dia menangis Sekuat tenaganya Menangis Dan hal itu membuat kita itu juga Menangis Kita berpikir Alangkat teganya Seorang anak kepada ibu yang melahirkannya Ya Pada saat itu saya tidak berpikir apa-apa Saya pikir Kalau melihat air mata ibunya Dia akan berubah Biasanya kan gitu Kalau kita lihat Ibu kita menangis Dia melahirkan kita Kita berubah Ternyata fakta berbicara Tidak berubah Merokok lagi Cabut lagi Semua lagi Panggilan kedua Ibunya datang Pada saat ibunya datang Ibunya katakan Dia sudah nyerah Yang melahirkan aja Menyerah Yang melahirkan dari rahimnya aja Menyerah Apa mau saya katakan Saya juga sudah hampir menyerah Hampir menyerah Jadi wali kelas Saya pikir Menyerah lah Biarlah begitu Biarlah keluar dari sekolah Begitu ya Terakhir Dengan penuh keberanian Saya nekat Saya videokan Kejadian itu Mungkin agak personal Memang gak bisa sembarangan Untuk di update Tapi saya coba Saya coba Siapa tau nanti Saya akan bertemu Dengan saudaranya Saya posting Metsos Kemudian Ada nambarunya ngomong Bah Siahad ya Pokoknya Banyak orang yang gak tau Aslinya dia seperti apa Dipikir dia baik-baik saja Selama ini Sampai Ada orang Yang menelpon saya Mengatakan Supaya postingan itu Dihapus Dengan alasan Mungkin masalah Harga diri keluarga Akhirnya saya hapus Memang itu haknya mereka Ya Tapi dia janji sama saya Anak ini Akan berubah Sudah Mulai berubah Tetapi Belum maksimal Ya Yang saya katakan Orang yang melahirkan Kau saja Menyerah Apalagi saya Saya pikir kadang begitu Saya memiliki postingan Baru-baru ini Ya Saya katakan begini Ada sebuah lagu Lagunya mahal ini Saya buat di postingan saya Kata-kata lagu itu begini Kau di rumah Ada orang metal Malah salah Malah salah Malah salah Nasik suara kuda Oke Dia bilang begini Mati 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 matianku Memelamu Di depan mereka Di depan siapa Buru BP Walau sakit tetap Ku berharap Kau beda dari lainnya Habis-habisanku Dibohongi Rasa ini tetap Rasanya tetap Sayang Sama-sama Tuhan ini Atau Bodoh Artinya Saya jadi pikir gini Itu cinta atau bodoh Membelamu mati-matian itu Cinta atau bodoh Seperti orang yang berdiri Di belakang saya Ya Hari ini Saya minta Ajudannya khusus Pertama saya minta Glenn Kemudian Akhirnya diganti Sama ibu Ini ibu yang di belakang saya Ini lagu ini Cocok kali untuk ibu Ya Cocok kali untuk ibu Esonaronar Sakti Ya kan Sering cabut Sudah gak punya orang tua Tetapi merepotkan Opungnya Ya Jadi Itu Lagu itu Memang sedikit konyol Tetapi menurut saya Itulah faktanya Kita Aja Yang bukan ibu yang melahirkanmu Wali kelasmu Itu mati-matian Membelakau Ya Jadi Kuncinya ada di tanganmu Kita juga mati-matian Ngomong ke kau Kalau Kalau memang Hatimu berlawanan Batimu berlawanan Gak ada gunanya Jadi Brandinglah dirimu sendiri Buatlah dirimu berharga Naikkan harga dirimu Jangan murahan Ketika ibu Kau lakukan Maka Otomatis Orang lain Akan mau Mendengarkanmu Mendengar Apa yang kau katakan Dan menghargai Sekian Pengumuman Eh pengumuman Pendatuk kita untuk hari ini Sekali lagi Kita Terutangkan untuk kelas 10 Terima kasih Untuk Petugas hari ini Ya Demikian Pembinaan untuk hari ini Terima kasih Selamat pagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih